Kali ini kita akan membuat latihan seleksi yang dasar atau basic. Saya akan membuka sebuah file terlebih dahulu. Mungkin saya akan membuka ini saja. Saya klik open. Kemudian saya gunakan minus pada numerik kipat untuk memperkecil gambarnya. Saya akan menggunakan selection tool, yaitu rectangle di sini. Pilih rectangle select tool. Kemudian perhatikan, setiap kita memilih tool, maka selalu ada optional di bawahnya. Ini akan saya jelaskan berikutnya. Sekarang kita perhatikan bahwa saya membuat sebuah seleksi kotak seperti ini. Di mana pada sudut-sudut seleksi tersebut mempunyai kotak-kotak yang dapat kita atur untuk besaran dari seleksi tersebut. Ini baru di versi Jim 2.6, di mana ini sangat mempermudah kita untuk merubah skala dari seleksi tersebut. Perhatikan adalah bagian garis putus-putus ini. Ini maksudnya adalah seleksi, di mana yang terseleksi adalah pada bagian dalam. Yang artinya adalah bahwa yang terpilih di sini hanya yang bagian dalam. Saya akan memberikan contoh, misalkan saya menggunakan filter, kemudian saya akan blur dengan Gaussian Blur. Perhatikan pada yang bagian dalam, dia akan menjadi blur. Ini artinya adalah saya menseleksi pada bagian tersebut. Sekarang saya akan memilih panel history di sini, di mana saya kembali ke satu langkah sebelum Gaussian Blur, yaitu masih pada rectangle select di sini. Fungsi dari history ini sama dengan undo. Kita lihat di sini sekarang, di mana sekarang saya akan membalik seleksi tersebut. Maka saya akan memilih select, lalu pilih di sini invert atau shortcutnya di sini adalah ctrl-i. Maka sekarang yang terpilih adalah bagian yang di luar kotak tersebut. Ini akan saya pilih filter, kemudian blur, Gaussian Blur. Untuk kita lihat, saya klik OK. Maka perhatikan sekarang bagian luar lah yang terpilih. Ini saya kembali pada posisi rectangle select dari history palette. Itulah yang disebut dengan select, kemudian invert selection. Nah, sekarang perhatikan pada modenya atau mode-nya. Di sini saya memilih replace the current selection. Maksudnya adalah, jika saya mengklik dan drag seleksi yang baru, maka seleksi ini menggantikan atau replace dari seleksi sebelumnya. Seperti ini, klik dan drag, klik dan drag, dan seterusnya. Sementara, jika saya memilih di sini adalah add the current selection, ataupun shortcutnya adalah menekan shift, maka saya menambahkan atau adding atau add. Di sini contoh, saya klik. Maka perhatikan di sini seleksinya sekarang sudah bertambah. Saya klik dan drag lagi di sini, maka seleksinya bertambah. Demikian yang sebaliknya, yaitu subtract, di mana adalah mengurangi. Perhatikan pada bagian ini saya akan kurangi. Seperti itu, demikian pula pada bagian ini saya kurangi. Seperti itu. Lalu di sini ada yang disebut dengan intersection. Di mana intersection adalah pertemuan di antara dua seleksi, atau intersect. Saya memilih klik dan drag di sini. Perhatikan, yang bagian ini saya seleksi, maka otomatis yang terpilih di sini hanya adalah bagian yang interseksi. Kemudian kita akan melihat beberapa hal yang cukup mendasar pada seleksi, yaitu kita akan melihat tanda fix di sini. Maksudnya adalah bahwa ukurannya yang akan kita pilih atau seleksi adalah fix tergantung dari berapa yang kita buat. Di sini kita akan memilih size, berdasarkan size. Lalu di sini saya akan memilih misalkan 100x100, seperti itu. Dengan mode seleksinya adalah menggantikan saja, replace. Saya klik dan drag di sini. Maka otomatis, bagaimanapun juga seleksi saya, selalu besarannya adalah 100x100. Kita lihat di sini 100x100, karena saya mencek tanda fix dengan size atau ukuran sebagai dasarnya, yaitu 100x100. Saya gantikan di sini, misalkan saya ganti menjadi 300x200, seperti itu. Perhatikan, bahwa ini adalah 300x200. Seandainya fix-nya ini saya uncheck, maka saya bisa membuat dengan ukuran yang bebas, seperti ini. Namun, perhatikan adalah jika saya mengklik dan drag, lalu menekan shift, maka otomatis kita kembali kepada fix size, yaitu adalah 300x200. Sekali lagi, caranya adalah dengan klik, kemudian drag, lalu shift di sini. Maka otomatis kita mendapatkan posisi 300x200, seperti kita mencek tanda fix. Ataupun, jika kita sudah mempunyai seleksi, kita ingin merubahnya, kita bisa mengatur langsung dari size-nya di sini. Contoh adalah, saya merubah 200 dikalikan 200, seperti ini, maka 200x dan 200y, ukurannya adalah 200x200. Demikianlah cara kita menseleksi dengan menggunakan rectangle selection.